Oke teman-teman, ini adalah handphonenya, Infinix Hot 9 Play Dengan baterainya, disini tulisannya gede banget guys, 6000 mAh Apakah ini baterainya adalah fitur utama yang diinggulkan oleh Infinix? Barang-barang unboxing-nya selesai Oke teman-teman, ini adalah Infinix seri Hot 9 Play ya Disini seperti teman-teman lihat, ini tulisannya gede banget ya Hot 9 Play 6000 mAh ya Wah kayaknya ini seolah-olah bener-bener fitur yang diandalkan oleh Hot 9 Play ini ya Apakah di baterainya? Oke, ini kita baca sama-sama nih Jadi Hot 9 Play ini, memorinya 64 GB plus 4 GB untuk RAM-nya Connectivity GPS, Wi-Fi, dan Bluetooth Battery capacity-nya 6000 mAh Operating sistemnya menggunakan Android 10 Oke, kamera depannya 8 MP dengan menggunakan flash Kamera belakangnya 13 MP, dual camera with flashlight Ini lagi-lainnya sekitar 1,5 guys Jadi kalau kamu mau naikin dikit budgetnya Ada seri Infinix Note 7 kalau nggak salah ya Itu menggunakan, kalau ini kan Dewdrop ya Seperti ini Dewdrop kalau dia udah yang model O ya O Display kalau nggak salah dia ya Oke, kemudian Procesornya menggunakan Mediatek 672D Octa-Core Networknya 4G, 3G, 2G Oke, dimensinya ini Sekian ya dimensinya Aduh, sambil dibaca sendiri ya Kemudian dia untuk layarnya 6,8 inch HD Plus Cinematic Display Resolusinya 720 x 1640 Sensor yang ada di handphone ini aja Ada G-Sensor, E-Compass, L-Sensor Proximity Sensor, Widger Print, dan Soft Gyroscope Oke, seperti ini 6000 mAh Tulisannya Smart power saver Selfie camera with flash 300MP XOS Based on Android 10Q Oke, gimana menurut kalian ini Oke nggak? Belum ya, orang belum dibuka So, sama-sama kita unboxing ya teman-teman ya Oke, kita unboxing dulu Kita sobek dulu disini Aduh, kotornya nggak tajam lagi Oke Kita buka Apa aja isinya Wow Ini dia handphonenya guys Handphonenya terlihat wongsor ya Terlihat gede gitu Oke Yah Kita buka dulu aja kali ya Bagaimana depannya, bagaimana belakangnya Tapi sebelumnya kita lihat dulu Dapatnya apa aja nih Oke Kita taruh dulu Ada apa saja di dalam dusnya Ada charger Seperti ini chargernya Kemudian Ada kabel chargernya Itu biasa warna putih ya Nah Kekurangannya ini masih pakai Mikro Ya, pakai mikro ya guys Belum pakai yang type C ya Nah, seperti ini teman-teman lihat ya Yang mungkin ini Jadi bisa jadi salah satu pertimbangan kalian deh Mau beli ini atau Mau beli handphone yang lain dengan menggunakan type C Udah agak jarang sih sekarang Tapi masih ada Oke, dapetnya apa lagi? Waduh, dapet casing ya guys Casingnya ini Seperti ini guys Ya, mika gini Biasanya kan silikon ya Ini mika Dan Hanya pinggir-pinggir aja dia Untuk meng-covernya Sebelah sininya Nggak ada pelindungnya Jadi kalau misalnya teman-teman Suka Bisa pakai Atau Kalau saya sih lebih suka yang modelnya Bener-bener Ini ya Bener-bener Full untuk Seluruh bodi sih Saya senang ngerti Saya lebih pentingnya kayak begini Supaya dia Full ya Kalau ini kan cuma pinggirnya doang Kita kalau jatuh Kena pinggir Hancur deh Ini apalagi Dapet Ini Anti-gores ya guys Tapi bukan tempered glass Ya, nanti bisa diganti tempered glass juga sih Sama Buku Apa ini Infinix X-Club Super Comprehension App Function Blah-blah-blah Benefit Apa nih X-Club Registration process Oh, bisa ini Registrasi untuk Ikutan X-Club Buat apa ini ya Waduh Nggak tahu deh nih Buat apa Mungkin Kalau Ikut Nah, ini bisa mendapatkan ini Join Infinix Official Atau apalah Orang paham juga Saya juga Ada juga buku petunjuknya nih Infinix Petunjuk penggunanya Oke, ini Ini akan menggunakan bahasa Indonesia Oke Kemudian ada Sudah gini doang sih guys Nothing special Ini apa nih, ini kartu garansi ini coy Kartu garansi ya Karansinya begini aja Nah, ini daftar servicenya ya Kalau teman-teman mungkin menggunakan Infinix Dimana sih servicenya Nah, ini ada disini tulisin beberapa tempatnya Jakarta Bandung Bogor Depok Nah Ya, mungkin nggak sebanyak Xiaomi Tapi ada guys ya Syariah keuntuan Oke Oke Itu aja yang ada dalamnya Teman-teman Mungkin kita kembali Lihat ke handphonenya kali ya Ini dia handphonenya Kita buka Belakangnya Kita buka depannya Handphonenya sih Kalau teman-teman lihat ya Bongsor ya Tebel gitu Mungkin karena Baterainya memang 6000 mAh kali ya Tapi Megangnya tuh kayak Gede gitu Kita buka dulu dia nih Jadi kalau teman-teman buka ini Tidak ada anti gores Jadi disarankan Nanti teman-teman Bisa pakai anti gores Yang sudah disediakan oleh Infinix-nya Nih Beratui Aduh Oke Kemudian Kita buka juga Belagian belakangnya Oke Bahannya Seperti teman-teman lihat Plastik ya guys Jadi bukan metal Bukan aluminium Plastik Ada fingerprint Di sini Dia agak ke dalam Kameranya ada 3 AI 13MP Nah disini atasannya Hot Desained by Infinix Oke Seperti teman-teman lihat ya Teksturnya kayak ada Apa ya Teksturnya diagonal Begini ya teman-teman Kalau di lampin Keliatannya Ya handphone-nya emang Jujur sih Gede Tebal dan gede Dan juga panjang ke atas Oke Mari kita bandingin dengan Handphone lain Nah ini adalah Xiaomi Redmi Note 8 Gede cuy Ini lebih Teman-teman bisa lihat ya Ini lebih bongsor ya Badannya daripada Xiaomi Redmi Note 8 pun Lebih tinggi Gede ya Mungkin ini jadi Keunggulan juga ya Buat teman-teman yang pengen Display besar Ini enak sih Ini Huawei Honor Huawei Honor 10 Wah segini ya Tambah kecil lagi Ini Xiaomi Mi A2 Oke Cukkan teman-teman bisa lihat ya Compare untuk Bodinya emang Bledak Lebih gede lah Bodinya Lebih panjang ya Jadi lebih puas lah ya Langsung aja Kita coba nyalain yuk guys Yuk Kita lihat Seperti apa dalemnya Kita nyalain Bismillahirrahmanirrahim Ya Baru nyala guys Lama juga ya Lama juga ya Podingnya cukup lama nih guys Apakah Kanan yang pertama Oke Mix OS Oke Bahasa stafak aja dulu deh country Indonesia kalau untuk gambarnya sih oke skip dulu aja join lagi checking for updates oke nunggu mungkin teman-teman bisa lihat lagi ya seperti ini bentuknya kalau untuk handphone seharga 1,5 sih ya ya oke lah ya kita gak bisa berharap yang sangat banyak banget ini juga ada bagus sih dengan harga segitu karena dia pertama baterainya itu 6000 mAh guys ya jadi untuk kalian cari entry level handphone yang 6000 mAh kayaknya susah deh gasnya jarang kebanyakan ya paling gede juga 4000 ya ini 6000 jadi wajar kalau memang bodinya agak sedikit membongsor dibandingkan dengan mungkin Infinix yang lain ya dan dia tuh kayak agak apa ya teman-teman lihat gak sih kayak dia gak dari sini tuh dia agak membulat lagi dia kayak mau ambil space lagi lah supaya lebih gede dia ambil space lagi choose up dan copy baru aja oke 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 kalau teman-teman pakai ini ya pakai satu tangan tuh susah guys udah kita coba dulu lah wow ini ini gede sih guys maksudnya layarnya tuh memang berasa apa ya kayak lebih karena gue biasa pakai Redmi Note 8 ini aja Redmi Note 8 aja menurut gue udah gede ya terus berhadapan lagi dengan Infinix wow layarnya teman-teman lihat aja sendiri ini lebih gede kemana-mana loh ya 6.8 ya ini jadi udah hampir ke 7 inch jadi cukup puas oke teman-teman kita udah berada di menu utamanya nih udah berhasil masuk nih guys ini ini ada aplikasi bawahnya facebook instagram oke kita cobain kameranya guys ya ini kameranya seperti apa kita coba testing dulu ya oke coba testing nih sebagai modelnya Minion kita coba tes ini adalah menggunakan iCam nah hasilnya lumayan cepet juga terus ada menu ada menu beauty ada menu bokeh juga nih guys seperti apa bokehnya oke ini menu bokehnya guys waduh mantep banget nih oke ini kita coba kamera depannya kali ya coba kamera depannya dulu coba coba in menu beauty ini guys ada menu menu beauty ini coba in oke nanti lo bandingin dah untuk kamera depannya sih lumayan cepet ya guys yo hasilnya ya nanti saya bikin warnanya sih lumayan bagus ya guys nah ini ini yang ini gak beauty ini yang beauty guys wey mukanya halus bener ini kayak pake bedak oke kemudian videonya nah videonya juga nih penting juga nih apakah videonya ada stabilizernya coba kita cek ya guys ini guys inilah video menggunakan infinix hot 9 play nah kita coba bayang-bayang apakah ini stabil ini hasil videonya guys kita kan lihat sendiri deh ya maksud saya sih oh lumayan bagus ya untuk videonya lumayan sih guys ya sekarang kita cobain sektor audionya ini ada ada tesan DTS sound guys jadi apakah ini fitur yang bisa diunggulkan juga bisa juga smart aja deh kita coba dengerin Spotify kali ya YouTube aja deh kita dengerin lagu di YouTube deh kita dengerin seperti apa ini suaranya kenceng apa enggak nah kita coba dengerin lagunya BTS Dynamite bt-s bt-s dina-mite Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.